Sebanyak 12 orang pegawai lapas perempuan kelas 2B Jambi mengalami luka akibat bus mereka tabrakan dengan bus transi ginjai. Peristiwa ini terjadi pada selasa 29 November 2021 sekitar pukul 9.30 di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sangat banyak yang mengalami luka ringan hingga luka sedang. Berikut daftar nama 12 pegawai lapas perempuan yang menjadi korban luka dalam kejadian ini. Eka Aprilia Mas Dayanti, Ria Rahmawati, Endeska Restudela, Dian Mutiara, Andika Silvia, Yeni Septiana, Deborah Sitompul, Ira Teresia, Handika, Dila Sariputri, Novia Yolanda, dan Triyana Agustin. Penumpang bus transi ginjai BH7400AU juga banyak yang mengalami luka namun belum dirilis namanya hingga kini. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Muaro Jambi dalam kecelakaan itu, setidaknya terdapat 49 orang menjadi korban dari dua kendaraan tersebut. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Nafrizal mengatakan ada 37 orang penumpang dari bus transi ginjai yang dikendarai oleh Muhammad Rahim. Sementara mobil mikrobus lapas perempuan kelas 2B Jambi dikendarai oleh KAKPL Yuli Wirdiana membawa 12 orang pegawainya. PLT Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Disu Provinsi Jambi, Chandraedi, mengatakan bus transi ginjai ini memiliki tujuan dari Bandara Sultan Taha menuju Sengeti. Saat terjadi kecelakaan, bus ini mengangkut 38 penumpang termasuk sopir. Ia mengatakan sedang mencari data perihal korban luka yang diakibatkan kecelakaan ini. Seluruh korban luka sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan pengobatan sendiri, Chandra menyebutkan akan ditanggung jasa arah harja. Menurut keterangan saksi mata Robi Hermawan, bus transi ginjai dari arah kota Jambi menuju Sengeti. Mobil tahanan milik lapas perempuan kelas 2B Jambi yang membawa beberapa pegawai dan dari arah Sengeti menuju kota Jambi. Kedua kendaraan itu melaju tinggi dari arah berlawanan. Saat di lokasi, mobil bus transi ginjai hendak nyalip mobil yang berada di depannya. Tribun masih berusaha untuk mendapatkan info lebih detail tentang kondisi para penumpang kedua bus tersebut. Di dunia saya belum tahu, jadi yang jelasnya mobil transi ginjai ini yang dari Jambi. Jadi datang dari arah Sengeti, mobil lapas perempuan tadi. Jadi mungkin kalau ini mau kejadiannya memang di depan mata ada juga, cuma yang jelas. Mobil tayu ini sudah masuk ke Lendio. Mungkin mobil yang dari mobil lapas perempuan itu langsung kecang mungkin tidak terkendali. Jadi mobil lapas letih perempuan ini terbalik. Jadi mobil yang kencang itu yang mana, mobil transi ginjai atau mobil yang lapas? Kalau dibilang kencang semuanya lumayan kencang-kencang. Sama kencang, karena yang transi ginjai memotong. Jadi mungkin dari sana lumayan terkencang juga mobil lapas perempuan, disitulah kejadian. Ini di RT berapa nih bang? Ini kebetulan di RT 47. Mengetahui sudah bang, kira-kira berapa korban atas peristiwa ini bang? Kalau korban kita belum tahu yang jelas. Yang bawa di rumah sakit tadi sekitar 6 atau 5 orang bang. Cuma yang banyak juga yang sehat kan. Yang tidak lupa, tidak apa-apa kan. Cuma pinturan kecil, adoh. Kalau penumpang pastinya beberapa orang kita sudah tahu bang. Karena kan posisi panik bang. Kita selamatkan dulu yang parah kan bang. Tapi pas abang nengok tadi, penumpang ginjai ini ramai bang ya? Lumayan lah bang, ada orang. Rata-rata penumpangnya siapa bang? Ada anak-anak atau apa bang? Pegawai semua bang. Pegawai lingkup gitu dinas Moro Jambi kan. Jadi mau berakan kerja. Isi dari mobil lapas tadi cuma pegawai juga bang? Iya, iya, pegawai. Kalau ada tahanan tadi mungkin kan ada perbedaan baju kan. Kalau ini baju dinas lapas semua memang. Karena tadi pas perempuan Moro Jambi dengan mobil bis Jambi. Untuk konologis secara lengkapnya kita masih belum didik. Karena pada saat kita datang ke sini, tadi sudah kondisi sudah tablaan. Dan luka korban menumpang pun sudah dibawa ke rumah sakit Amartepin maupun ke Jambi. Jadi untuk laporan lengkapnya itu mungkin silahkan nanti sudah direkankan waktuan koordinasi dengan kasat atas. Demikian terima kasih. Untuk korban diperkirakan berapa orang nih, komandan? Korbannya belum sempat gitu. Karena kita dari sini tadi, tujuan kita untuk mengatur awalitas biar tidak terlalu macet benar. Terus korban pada saat kita sudah sampai sini, langsung sudah dibawa oleh pusat-pusat tempat ke rumah sakit. Berapa lama kemacetan dan berapa panjang nih, komandan? Kalau untuk kemacetan kita di sini sudah hampir setengah jam. Setengah jam, kemacetan mungkin sekitar 3 kilo ke arah. Merum 3 kilo ke arah. Jangan. 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 Jangan.